Untuk kamu yang baru aja beli handheld gaming console, entah itu Steam Deck, entah itu Legend Go, atau juga Nintendo Switch, pasti kalian punya satu pertanyaan klasik yang membingungkan, yaitu adalah, untuk device-device ini, microSD yang pas, itu yang mana ya? Dan biar nggak bingung, ini ada rekomendasi yang bagus banget, yaitu adalah Sandisk Gameplay MicroSD Card. Dan saya akan bahas di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi, ini adalah Sandisk Gameplay, microSD varian terbaru dari Sandisk, dan ini spesifik untuk gaming console handheld. Misalkan untuk Steam Deck, Nintendo Switch, Legend Go, AirJet Light, dan yang lainnya. Kenapa ini cocok untuk devices itu? Karena kapasitasnya yang besar. Variant ini up to 1TB ukurannya, dan jelas mampu banyak menampung judul game AAA favorit kamu di sini. Karena seperti yang kita tahu, ukuran game AAA itu luar biasa besar. Misalkan Baldur's Gate 3 aja, itu sekitar 140an GB. Kemudian Assassin's Creed Valhalla dan Starfield juga kurang lebih sama ukurannya. Nah, bayangkan, kalau Steam Deck kamu cuma ngandelin internal storage yang ukurannya cuma 64 GB atau 256 GB, jelas nggak akan muat untuk main game banyak apalagi game-game AAA. Sekalipun internal storage kamu 512 GB, kalau tanpa microSD tambahan, rasanya nanggung banget. Apalagi kalau kamu masih mau nambah main emulator, kemudian juga untuk nampung footage clip game permainan kamu, dan lain-lainnya, akan butuh banget microSD jadinya. Dan kalau pakai microSD yang salah, gamenya akan ngalamin yang namanya lag, atau nggak optimal. Karena speed read and write-nya akan jauh berbeda antara microSD yang kamu gunakan dengan internal storage. Atau paling nggak minimum requirement dari konsolnya. Nggak enak banget kan kalau main game tapi terkendala kayak gitu. Nah, untuk sandisk gameplay, speed read and write-nya sudah ideal untuk mainin game AAA di handheld gaming console kamu. Karena secara spesifikasi ini juga kualitasnya tinggi. MicroSD ini memakai interface yang cocok untuk handheld gaming console yang kebanyakan sekarang ada. Dan speed read and write-nya juga aman untuk game kebanyakan. Bahkan ketika game yang dimainkan itu diinstalnya di microSD-nya, bukan di internal storage-nya. Dan di sini saya menampilkan beberapa game AAA yang saya install di microSD, bukan di internal storage-nya, dan tetap bisa berjalan dengan lancar, dengan smooth, dan tidak mengganggu gameplay-nya sama sekali. Dan ini adalah sebuah bukti yang cukup bagi saya kalau microSD ini bekerja dengan baik. Oh iya, sebuah aspek penting juga yaitu adalah garansinya. Dimana sandisk gameplay microSD card itu mendapatkan lifetime limited warranty. Dan lagi pula, ini adalah produknya sandisk. Siapa yang nggak tahu sandisk? Kalau kamu tech enthusiast, apalagi kalau kamu adalah gamer, pasti kamu tahu dengan sandisk. Nggak mungkin enggak. Sandisk adalah salah satu nama yang punya reputasi bagus terutama dalam hal penyimpanan, baik itu hardisk, SSD, dan juga microSD. Jadi menurut saya, produk sandisk akan lebih bikin tenang secara reputasi ketimbang yang lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Lancar kan main gamenya? Makanya, untuk handheld gaming console seperti ini, saya merekomendasikan sandisk gameplay microSD. Udah, pakai yang itu aja dijamin lancar. Dan sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di videonya Wistokumoro berikutnya. Dadah!